QR Code lebih banyak menyimpan informasi dibandingkan dengan barcode makanya QR Code ini lebih sering digunakan misalnya dalam brosur-brosur untuk memberikan informasi video untuk di channel kita kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat QR Code link atau URL dengan menggunakan aplikasi yang ada di kawai kita ini adalah salah satu program dari kagihairi yaitu pembuatan dengan tutorial melalui kawai jadi aplikasi-aplikasi yang ada di kawai yang bermanfaat kita share cara menggunakannya Oke selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat QR atau barcode nah disini sudah ada dua aplikasi ada untuk memindai QR dan barcode ada juga QR Code generator nah misalnya ini untuk aplikasi memindainya atau meng-scan QR Code nya nah yang satunya lagi adalah aplikasi untuk membuat QR Code nya ya misalnya contohnya seperti ini nah disini kita bisa memilih bagaimana bentuk dari QR Code yang kita ingin buat seperti ini ini ada pilihan-pilihan ya untuk sekarang kita buat yang biasa saja nah kemudian kita juga bisa memilih informasi apa yang ada di di dalam QR Code tersebut ada beberapa tipe yang bisa dipilih dalam aplikasi ini diantaranya adalah text URL email phone SMS kontak geolocation geolocation nyv dan kita bisa memilih ini tapi yang akan kita buat untuk hari ini yang pertama adalah QR Code URL atau gini ini biasa sering digunakan misalnya dalam sebuah plus misalnya untuk link pendaftarannya itu selain diberikan link ya Oke urutunnya nah sekarang saya misalnya ingin mengambil ambil link dari channel YouTube ini ya tak ambil linknya terlebih dahulu kemudian kita masuk ke aplikasi QR Code generatornya kita paste di sini atau tempelkan di sini oke kemudian kita klik tombol generator yang ada di atas generate ya Nah sudah jadi ini adalah QR Code yang sudah berisi link dari channel KGH sekarang kita mau tes apakah QR Code nya berfungsi atau tidak caranya kita coba share dulu ke WhatsApp atau ke sosial media lain kemudian kita sekian ya Nah saya coba kirim ke WA istri saya nah ini sudah terkirim kita coba buka HP istri saya kemudian kita pindah dengan aplikasi yang tadi yang pertama tadi oke kita buka dulu berikutnya nah ini dia kita coba scan oke dapat nah ini sudah langsung masuk tingnya nah tinggal di klik saja linknya tada masuk ke channel KG Hairi nah disini kita bisa untuk berbagai video dan bisa di subscribe tentu Oke kita lanjut coba yang lain ya kita coba buat konten yang lain misalnya kita pilih teleponnya atau nama internet email yah teleponnya atau nomor kita telepon kita supaya orang bisa telepon kita 音gah telepon kita dengan manscan suatu bentuk QR Code saja ini bisa digunakan misalnya misalnya menemukan narah hubung nah ini sudah jadi kita coba lakukan lagi ya tadi untuk mengecek ya antar sekian yang tadi uang lagi sensitif juga miskin bahwa masih yang tadi tepuknya buka ya ini sudah langsung kelihatan nomor nomor saya jika ada yang dikonfirmasi boleh dihubungi nomor kita selalu oke saya kira cukup untuk tutorial hari ini tutorial lewat jauh ini terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam memberikan informasi wikir good assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati